Di sebelah ini sampai kembali kuliahkan. Anggota keamanan Meksiko menjadi sasaran serangan kartel narkoba Sinaloa. Dilaporkan ada tiga anggota pasukan keamanan yang tewas. Serangan ini dilakukan sebagai aksi balas dendam kartel narkoba lantaran pimpinannya ditangkap. Diketahui militer Meksiko menangkap Ovidio Guzman Lopes, pemimpin kartel narkoba yang dicari oleh dunia. Ia ditangkap di Sinaloa, Meksiko pada Kamis 5 Januari 2023. Segera pukul 6.20 pagi waktu setempat. Setelah penangkapan Ovidio Guzman, anggotanya pun murka. Lebih dari 100 penerbangan dibatalkan di tiga bandara Sinaloa karena kerusuhan tersebut. Gubernur negara bagian Sinaloa mengatakan sebelumnya 18 orang telah dirawat di rumah sakit. Selain itu sejumlah kendaraan di pinggir jalan turut dibakar. Sebuah pesawat angkatan udara juga dihantam di Ciliacan. Jalanan di berbagai kota diblokade sehingga tak ada yang bisa masuk dan keluar. Warga pun dihimbau untuk tetap tinggal di dalam rumah. Dari video yang beredar, warga yang merekam rentetan tembakan pun terlihat ketakutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya, Hedikal Youtube Tribun News.